Narkoba di negara kita ini Ini tahapnya mengkhawatirkan Setiap tahun meningkat, meningkat, meningkat terus Kemudian berkembang Jaringannya juga kita lihat Cukup luas Ditambah lagi dengan Jenis-jenisnya sudah makin macam-macam Tadinya Ekstasi Ganja Lari mulai ke syabu Heroin, kokin, dan seterusnya Ini memang Kasian anak bangsa kita Nah untuk itu Dari Kori Sudah mencandangkan Untuk melakukan perang Bersama-sama dengan rakyat-rakyat dari BNN Perang terhadap Narkotika Bahkan Dari TNI pun bahwa Panglima TNI siap Siap untuk mendukung Perang terhadap Kori Dengan dukungan kekuatannya Nah, tekan-tekan sekalian Salah satu yang Saya instrupsikan kepada Janda Kori Adalah Untuk melakukan Tindakan tegas Kepada Bandar-bandar Yang Kalau Yang ditangkap Melawan Ya Membayangkan petugas Jangan segan-segan Jangan segan-segan Tidak tegas Jangan segan-segan Juga kita kirim Pertama jenazah Kira-kira Bila Oleh karena itu Beberapa Dua minggu Atau tiga minggu Lalu Itu Sudah ada dua orang Warga negara asing Dari Sebuah negara Di Afrika Yang termasuk Dalam jadikan Sindikat internasional Ditangkap Melawan Selesaikan Kemudian Kita ingin Menembangkan Tapi Kalau Dia melawan Dia berarti Tidak mau Ingin dikembangkan Berakhirnya Pasti Kamar jenazah lagi Nah hari ini Saya memberikan Apresiasi yang tinggi Kepada Bapak Kapolda Mitrujaya Dan jajaran Karena Mengungkap Dua jaringan Salah satunya Sabu-sabu Jumlahnya cukup banyak Tapi dari Lapan kilogram Lapan kilogram itu Nilainya Hampir Sepuluh miliar Di lapangan Di jalan Dan itu Bisa Dikonsumsi oleh Widop